Penyedia mengatakan targetnya di bulan Mei itu bisa tersedia. Jadi, ayo alamat di bulan Mei. Terima kasih telah menonton! Salah satu rute yang akan kita coba itu adalah dari Bundaran Senayan ke Monas. Jadi, itu karena Pak Gubernur punya pesan agar melakukan pada kawasan yang membangun perhatian publik atau kesadaran publik, public awareness. Di titik itu akan sangat terlihat bagaimana bus listrik ini akan betul-betul berjalan. Dan persis di tengah kota, di situ di bawahnya ada MRT, angkutan asal yang bersih. Di atasnya juga kita inginkan ada angkutan yang bersih dalam bus listrik.